Intro Hari ini kita ada dilakukan pelimpahan dari penyidik kepada penduduk umum Tahap 2, kurang lebih tadi setelah diterima oleh penduduk umum Kurang lebih hampir 5 jam harus selesai Di perkara ini terkait atas tersangka dari Mekomas Dikenakan pasal 372-378 KUHP Di penyidik tidak dilakukan penahanan Di kami dilakukan penahanan tapi penahanan kota Pertimbangan ya ada permohonan dari penahanan kuku Juga adanya jaminan dari pihak keluarga yaitu istrinya Dan yang bersangkutan juga kooperatif Dan akan menghadiri di persidangan Dan tidak akan rusak barang bukti Dia ada kegiatan-kegiatan yang sudah terikat oleh kontraknya Dengan dikeluarkannya B21 oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Maka penyidik Polda Metro Jaya Menyerahkan tersangka yakni Jeremy Thomas Dikut barang buktinya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Tim Jaksa Penuntut Umum akan menyusun surat dakwaan Apakah perkara ini dapat dinaikkan ke persidangan Ataukah masih perlu dituliti lebih lanjut Pasal yang disangkakan adalah 372 dan 378 bawah Ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya 4 tahun pidana penjara Tampu kok Ini tidak ada pertanyaan ini proses dihargain dong Yang penting adik-adik pesan saya cuma satu Mengertilah arti intrah Nah itu aja ya Ada perkara sebelumnya atas nama si pelapor Yang itu mungkin sudah intrah ya Dan ini kan sebenarnya rekan bisnisnya yang bersangkutan Dan ini kan berbeda Karena ini yang pelapor Si pelapor korban Melaporkan kepada yang bersangkutan Ada penjualan sebuah pila Di daerah Bali Kurang lebih 17 M 17 miliar Menurut korban Yang diterima oleh korban Hanya sekitar 5 M Dan jadi sekitar 11 M Yang tidak diterima oleh kebadah Ini kan dari jauh-jauh hari juga Sebenarnya aku gak pernah istirahat Gak pernah istirahat Terus teman-teman artis Sebenarnya udah V Kasian Anak lu, istri lu Lu tiap hari Yang tau Teman-teman aku yang tau Aku kerjanya gila ya Banyak lah Kayak Ini aku kadang Ini baru tidur jam 4 Jam 6 Pasti aku bangun Udah langsung kerja Setengah tuh langsung kerja Anak istri aku Dia tidur Pulang Reku udah tidur Aku baru pulang Hampir setiap hari Aku udah kebiasaan begitu Paling tidur 2 jam 2 jam Ya teman-teman aku Ya kapan lu mau punya anak lagi Kapan lu bisa Punya waktu buat Ravatar Buat itu Jadi pas Mungkin aku bilang Pamit di suara Semuanya tuh Jadi ini Sebenernya atas input Dari semua teman-teman Dan fans juga Jadi pas Mungkin aku Bikin Bukan pamit Tapi istirahat Teman-teman tuh Wah gila Akhirnya lu istirahat juga Sedangkan mereka tau Kerjaan aku tuh Sehari 7 acara Sebenernya juga Aku gak bakalan pamit Bener-bener bisa Enggak Jadi kayak Ya kemarin itu Butuh proses panjang Hampir setahun yang lalu lah Enggak setahun lalu lah 6 bulan yang lalu Maju ya Maju ya Tapi dari 3 bulan yang lalu Lalu sih fixnya 3 bulan yang lalu Aku ngajuin 3 bulan yang lalu Aku ngajuin Cuti ke semua TV Gitu Semuanya TV Aku ngajuin Ke semua Klien-klien aku Ditanya kenapa Aku jelasin Kondisinya Akhirnya mereka Mau mengerti Gitu kan Aku jelasin semua Tapi Alhamdulillah mereka ngerti Ya ada ya juga Yang nyetok Malah Sebelum aku cuti Malah Ada yang nyetok Kerjaannya Jadi tambah Banyak Aku enggak Jadi aku enggak bakalan Kenceng Jadi Emang butuh istirahat suaranya Sekarang sih Lumayan Tapi Ya aku Bicara Dengan tone segini Kalau mau vlog kan Ada gigi Ada Rafathar Cuma mau update Update kita ada dimana Sama fans Jadi kita juga Enggak Enggak hilang banget sih Tapi Mungkin dari 8 acara itu Tinggal 1 acara Tinggal gitu Pajam Instagram Fokus semuanya sih Yang penting tuh Fokus ke Kesehatan Fokus ke keluarga Ke anak istri Dan Membayar hutang Hutangnya tuh Selama ini kan gue bayar Misalnya Hutang cicilan Hutang Ini Utang Tapi mau gue bayar Keren hutang waktu Ternyata Yang gak bisa Dibeli ya Waktu itu Ternyata Sama gigi Udah mau 5 tahun Aduh Tapi kemana aja ya Gue kemarin Mungkin dari 5 tahun Ada Kali 1500 lebih Hari gitu Yang Mungkin Cuman Dari 1500 hari Gak ada 10 hari aja Dalam 24 jam Gue gak pernah Gue sama anak Maistri gue Terus juga Gue terfatar Empat tahun Tiba-tiba Anak udah gede aja Jadi Waduh Saya pengen Nebus waktu itu Dulunya Sekarang gitu Mungkin nanti kita ke Labuan Baja Mau jalan-jalan Aku mau ke Bromo Naik gunung Tapi Waktunya gak tau Jadi Udah berangkat Berangkat aja Nanti pengen ke New Zealand Naik mobil Sama rakatan Mungkin Ya Menyusuri Menyusuri dunia aja Karena Aku itu Waktu kecil Kalo inget Bogor Dan Jakarta Tuh Ingat Papa Aku Kenapa Karena Dulu kan Aku dari Bandung Saya Pilih ke Bogor Sama Jakarta Tuh Dianterin-anterin Sama bokap gue Gitu Jadi Gue tuh pengen Mumpung ada Waktu sekarang Udah deh Gue mau Anterin Rakatan Kemanapun Kemanapun Dia pergi Terima kasih Udah mampir Jadi Hari ini Bukan hari ini Sebenarnya Setiap hari Punya kegiatan Rutin Saya anggap olahraga Sekaligus hobi Jadi setiap hari Gue bersih-bersih kandang Dan juga Ngasih beberapa makan Burung Peliharaan gue Burung kesayaan Yang gue bilang hobi juga Investasi juga Ya macem-macem lah Kalo udah seneng sih Semuanya Dijalani dengan ikhlas ya Ada dua tempat Gue sampe Ngontrak rumah Di Depan rumah Tempat tinggal Untuk burung-burung Gue ini Gitu Ini Kandang Burung Yang Let's say Saya bilang Saya lagi Lepasin Biar dia Hilang stressnya Jolah Ngebodohin burung Juga disini Ngelatih burung Biar jinak Juga disini Gitu Ini anakan gue sendiri Gue kasih nama Gray Dia udah jinak Banget Orang tuanya Yang hijau Yang betina Yang biru Yang Jantannya Udah berapa bulan nih 6 bulanan lah 6 bulanan Alasan kenapa saya pilih Memelihara Lost bird Satu gak terlalu ribet Gitu ya Makannya cuma milet Makanan basicnya ya milet Cuman kalo mau divariasi Boleh pakai kuasi Mereka suka makan jagung juga Sayur-sayuran seperti kampung Gitu Dia suka Siang Eh gak boleh kepala Ayo Ayo Tipe-tipe tertentu Harganya gak seberapa lah Gitu Ini kayak Non-clap juga harganya gak terlalu mahal Tapi ada beberapa tipe Memang untuk love bird Khususnya yang clap ya Yang matanya ada cincinnya Ya lumayan sih Gitu Lumayan sih kisah berapa Sudah Mengocek Kantong Dalam gitu Cukup dalamnya berapa kak Semacam Sampai ada yang pulang Love bird yang mahal tuh Ada yang Kasih istilah Biola namanya Biola Atau Opalin Nah ini burung-burung love bird yang Lumayan Mahal Gitu loh Dari beberapa Ini anaknya nih Itu dari perpaduan apa kak Kaka yang mawanya sihirnya Ini saya kawain sendiri Ini burung Biola Dengan burung Keturunan biola Gitu Jadi yang bentuknya Atau warnanya belum biola Tapi induknya sebenarnya biola Gitu loh Serunya tuh gitu Kalau beli biola Mahal Tapi gimana caranya Saya bisa punya biola tanpa Keluar duit banyak Yaudah saya beli yang produknya biola Tapi gagal Saya kawinkan dengan Biola yang bagus Gitu Nah hasilnya nanti bisa jadi bagus Disitulah pundi-pundi akan mengalir Saudara-saudara Setelah biola Ada lagi Genetik terbarunya Namanya PF Pelfalo Ini dia nih Keturunan Pelfalo Dan juga Pelfalo Kalau dibilang termahal Buat saya mahal Saya beli satu pasannya Waktu itu 55 55 juta Lumayan sih Kalau untuk ukuran burungnya Kalau saya sih biasanya gitu Pakai tangan Biar Lebih hancur Rasanya Nampak agak susah Oke terima kasih teman-teman Itu barusan Sedikit Hobi saya lah Gitu ya Kalau buat saya Coba investasi Nah Jadi Mohon Ilmunya Buat teman-teman yang mungkin Lebih tau tentang lover Boleh loh Terima kasih Mudah-mudahan Teman-teman yang suka Hobi burung juga Kita bisa komunikasi banyak ya Jadi Jangan lupa Untuk subscribe Cumi-cumi Ditekan ya Tombol lonceng merahnya